Intro Assalamualaikum bro Balik lagi di channel Motorist RTV Oke jadi kali ini Gue mau ganti Shockbreaker sebuah motor Apa itu motornya Tonton aja videonya Oke bro jadi kali ini Gue mau ganti shockbreaker Motor Apa itu motornya Oke bro jadi kali ini Gue mau ganti Shockbreaker belakang Yamaha NMAX Itu dia Nah Shocknya gantinya tuh ini bro Ini buat ganti shockbreaker Belakangnya Brandnya RCB Ini dia Ini ada Kodenya juga Di sebelah sini Nah ini NMAX MB2 Series GRD Tenggak tau lainnya Apa ini yang tingginya 330mm Racing Boy RCB Gitu bro Nah sekarang ini kita buka aja Isinya tuh apaan aja sih Oke ini jadi Baru mau gue buka Langsung aja lah Langsung aja lah Oke jadi ini Isi dari Busnya Shockbreaker RCB Ini ada Unit shocknya yang pasti Ada dua Kanan kiri NMAX kan Kita lihat Dalamnya Ini gue buka Coverannya dulu Nah ini dia Dia yang tipe tabung Nah disini ada buat Nah ini nih Ini ada buat Setelan Keras empuknya Oke ini shocknya Satu Satunya juga Kita buka juga Terus dapet Apa lagi ya Oh ini dapet ini juga nih Ini ada Ini kayaknya buat Ngatur ininya ada nih Buat muter ini nih Oh iya nih Ini ditaruh disini nih Buat ngaturnya Keras empuknya shock Terus dapet Kunci L Ini ada kunci L nih Buat ngatur ini nih Nah ini ada Disini nih Ini gue gak tau nih Ini buat Pengaturan juga Atau apa Mungkin buat Ininya Setelan Gasnya ini kali ya Gue gak tau nih apa Yang pasti kita dapet kunci L Sama ada Bosingannya Dua biji Nah ini ada Bosingannya Bosingannya kayaknya Dipasangnya gimana nih Disini apa Oh disini nih Bosingannya nih Ini bosingnya masuk kesini Oke sekarang langsung aja Kita pasang Oke bro Sekarang kita Ganti Shocknya Nah sebelum ganti Shock belakangnya NMAX nih Kita buka dulu nih Filter Box filternya Biar lebih enak Ini kita usahakan Gak buka body Jadi ini Gue bukanya Pake kunci 10 Kunci shock Disini sih Bisa pake kunci shock Disini gue pake Kunci Mercy sih Gue bilangnya Tinggal kita buka aja Oke bautnya udah Kelepas Nah ini udah Kendor Oke selanjutnya Kita buka Kenal potnya Ini pake kunci Shock 14 Ini ada dua baut Atas Sama bawah Sama baut Kenal potnya Nah ini dua biji Yang di dalam Ini pake Kunci 12 Langsung aja Kita buka Bautnya udah Kelepas Buat kenal pot Tinggal yang belakangnya Oke bro Ini ada tiga baut Tadi ku bilangnya Kan dua Lupanya tiga Ini ada tiga baut Pengunci yang Di bagian Sebelas ininya Ini udah kelepas Terus tinggal kita Buka aja nih Shock breakernya Oke bro Nah ini selanjutnya Tinggal kita Lepas aja Shock lamanya Nah disini Bautnya Ini gue pake Kunci ring Atau Kunci shock 12 Nah sama satu lagi Ada di dalam sini bro Ini keliatan gak ya Nah ini dia Ada dibalik sini nih bro Ini ada disini nih Ada di atas sini nih Nah ini tinggal Kita buka aja Pake Kunci 14 Usahakan Kunci ring Biar gak slack Oke ini tinggal Kita buka aja Ini pake kunci 12 Yang bawahnya Selanjutnya Yang atasnya Pake kunci ring 14 Ini yang Baut atasnya Kita buka juga Yang bagian bawah Ini shock lamanya Tinggal yang sebelahnya Sebol Oke ini udah kelepas Tapi kalo udah Kelepas Kalo udah Shocknya dua-duanya Kelepas Gini hati-hati ya Setangnya kalo bisa Dibelokin atau diganjel Biar dia gak Biar dia gak Turun gitu Gak jatoh Dari standarnya Nah ini tinggal Kita pasang aja Oke bro Ini tinggal Kita pasang aja Gue gak tau Yang kanan yang mana Yang kiri yang mana Karena Gak ada Petunjuknya Mana yang kanan Mana yang kiri Nah sebelum dipasang Dia kan gue bilang Ada bosingan Nah ini bosingannya nih Dipasang di atas Gini Terus selanjutnya Tancapin aja Oke ini yang sebelah kirinya Udah masuk Kita pasang dulu yang Sebelah kanan Biar Lebih Enak Yang sebelah kanan Masuk Tinggal kita Bautin aja Ini gue mulai dari yang bawah ya bro Oke ini udah pas Tinggal kita Pasang aja bro Pasin Oke Pasangin dulu Terus yang sebelahnya Terus kita pasang juga Murat atasnya Yang ini Kita pasang di atas Terus sebelahnya Kita pasang juga Oke botnya udah kepasang Tinggal kita Tinggal kita Kenceng Kencengin aja Oke terus yang Sebelah kanannya Ini udah Tinggal baut yang Atasnya Pake kunci 14 Oke udah kenceng Tinggal yang Sebelahnya lagi Oke sudah kenceng Sisanya tinggal Dipasangin lagi aja Filternya Kenal portnya Terus Beres Oke bro Ini udah kepasang Sok RCB nya Ini udah gue Pasangin juga Box filternya Terus Sebelah sini juga Kenal portnya udah gue pasang Dan ini Artinya Berhasil Oke Thank you bro Oke bro Gimana videonya Semoga teman-teman Semua suka Dan bisa Bermanfaat Buat teman-teman Yang belum subscribe Channel Motorist Art TV Monggo di subscribe Jangan lupa Follow juga Instagram Garasi Motorist Art Biar teman-teman Semua tau Apa-apa aja Yang lagi Kita kerjain Di Garasi Motorist Art Linknya Ada di kolom deskripsi Tinggal klik aja Oke bro Sekian dulu Video kita Kali ini Thanks for watching Assalamualaikum Ternyata Tidak semudah Itu kawan